Gua dulu kerjanya itu nyinyirin orang haji Iya 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 Gua tuh gitu orang haji Ya keliatan dari muka lo bang Gue orang haji gue ajak gue debak Apa? Hijrah hijrah Lepay lo Jadi ya istri pertama ya Masih jadi Yang paling cintai ya Yang kedua Bedaan godaannya tadi apa bang? Dulu seperti apa sekarang seperti apa? Godaan wanitanya Yang paling berat kan bicara sahawat ini kan berat ya Menahan godaan sahawat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya balik lagi bersama gue Fasku Rusemi di Macan Indialis Nah hari ini gue Kedatangan tamu senior Apa yang senior? Yang lu macan gue kucing Lu umurnya senior Lu tua? Gua Lu tampang 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 berapa? Sama lu Sama sebenernya Coba gue lahir kecepetan Bisa di situ doang Gue belum ganti casing itu Tapi tampang tuan gue gak aja ya? Tampang tuan gue Gue langsung ngomong gitu aja deh Daripada orang yang ngomongin ntar Gue sebul jadi Bergantung treatment Bang Ari untung Bang lu asli mana sih bang? Aduh Gue kadang baca Udah ini lagi emas nih mas Aduh 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 Bang Ari untung ini dikenal Seorang Lu disebut artis Lu bangga gak dibilang artis Lu seneng dibilang artis Aduh seneng dibilang pengusaha loh Artis Gue lebih suka dibilang pengusaha Sebenernya waktu jaman gue syuting juga Sebenernya gue punya kantor Iya Jadi sebenernya Jadi public figure itu marketingnya Jadi waktu jaman gue syuting komedi Sebentar gue potong Karena gue mengenal Ari untung ini adalah seorang pengusaha Kenalnya maksudnya ya Kenalnya Ari untung ini pengusaha Tapi sebelum itu kan gue nonton Lu pasti artis Tapi gue mengenal lu Oh Ari untung ini pengusaha sebenernya Semua orang pengusaha sebenernya Gak juga dong Ada yang profesional kerja Orang yang punya duit juga pengusaha Usaha cari kutang Semua orang pengusaha Padahal nyengir langsung Kalo bilang usaha cari kutangan Bang Kan gini bang Kalo kita bicara di dunia public figure ya Khususnya Di dunia lo lah ya Fenomena ini kan sekarang banyak nih Kemarin tuh Sekitar tahun 2017, 18, 19 Itu fenomena hijrah itu kenceng banget Lagi kenceng banget Dan lu salah satu Orang-orang yang di depan layar Menggaungkan Fenomena hijrah Menurut pandangan gue ya Menurut pandangan gue ya Mungkin pandangan lu salah Ya ngetar dulu Nanti silahkan lu koreksi Kalau salah itu Nah lu salah satu orang yang Salah satu bisa dibilang Ya pentolan lah Bisa dibilang pentolannya Dikira pentolan Menurut gue Paling lagi kan menurut gue Macan berasal Nah Akhirnya sekarang fenomena hijrah itu Gak lagi se-hits dulu Dulu Semua orang Pokoknya udah hijrah semua deh Kira-kira gitu lah ya Gimana lu liat fenomena ini semua Kalau gue malah Dulu itu Emang 2017, 18 2017 itu emang Asli gue tuh lagi Gatau ya Abis ulang tahun tuh gue Rasa kayak Kok gue demen ya liat Kajian Ustadz itu kan Iya Di era itu tuh Nonton Youtube ya Youtube Tadi Youtube Jangan-jangan lu ya lagi yang Ini dia nih Ini bazar Ustadz tuh jaman dulu loh Gak ada yang tau kan Ya kan Akun-akun bokep diputer jadi akun nawar Tujuannya mendistribusikan dakwah Bagian dari stream itu Jangan-jangan ada dianya gitu Iya Bagus Gue juga baru tau gitu ya Nanti kita bahas Aduh Tapi emang disitu Di momen itu Emang gue lagi Apa namanya Emang lagi Lagi intense belajar waktu itu Oke Sebenernya Pengajian artis Yang ngaji Atau temen-temen yang punya Komunis pengajian Itu udah lama udah ada Gue hanya doang yang baru kemudian Gue dan beberapa temen-temen yang Saat di momen itu Lagi barengan ngerasain yang sama Gitu Sampai kita bikin event bareng Suka lama cemareng Gitu kan Nah di Di tahun-tahun 18an lah 18-19 Ya 18 lah Kalau gak salah Itu dekat dengan Dengan momen-momen politik kan Tahun berarti politik? Iya 18 itu 19 itu lagi hot outnya politik 19 kali 19 pencoblosannya bang 19 Campanya udah mulai sebelumnya Memang karena gini 17-18 ya waktu itu ya Kisaran disitu Gue juga gak ada urusan Mau ke bawah Mulai penistan agama dulu tuh awalnya kan Ahok dulu waktu itu kan Tapi memang di momen itu Salah satu yang Makanya Obrolan agama tuh naik itu Salah satunya Tergirin emang kasus itu Karena ada giroh itu ya Ada giroh penistan agama Karena masyarakat perlu berterima kasih juga Lalu Islam di seluruh dunia yang Yang Pertumbuhannya meningkat Itu kan gara-gara Islam teroris ya Pengen tau orang kan Tadinya gue juga asli Gue dulu Kerjanya Itu nyinyirin orang Gaji Iya 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 Gua tuh gitu Orang Gaji Ya keliatan dari bukapnya lo bang gue orang ngaji gue ajak, gue debat dulu kalau orang ngaji tuh gue debatin, lu ngapain, berlebihan banget tuh, jadi orang baik aja gitu kan ibaratnya gue ya, secara MTV dulu kan, oh, dikelilingi oleh para wanita-wanita tapi gue dulu walaupun gue kerjaannya mungkin jauh, ibaratnya ya, dari urusan agama tapi gue selalu inget sholat gue, selalu gue misalnya azan di jam 12, gue inget, itu suhur inget doang, kalau gue inget doang, gak ngelakuin, gak ngelakuin, kalau inget ya inget lah, orang bunyi aja nih iya bang aja nih, wabu nah iya, jadi kalau dibilangin, apa namanya, sekarang kadang orang nyenyiri, gue udah, gue faham, gue juga dulu disitu, gue sering juga nyenyiri dengan orang dulunya kan gitu nah, pas bilang apa, sekarang hype-nya gak kayak dulu gitu ya tapi yang dilakuin temen-temen, tetap sama sebenernya cuma masalah di masyarakatnya, kemudian ada hype-nya, ada nggak-nya itu, emang gak jadi, gak jadi acuan sih, gitu kalau gue lagi ngobrol orang rame-rame gitu, eh misalnya kayak sekolah, kita ngebangun sekolah, ngedidik anak-anak gitu kan konsen disitu, gak di publik gitu, ibarat, nah itu yang gue bilang, eh kita jangan lupa loh, orang-orang media ngasih, tetap aja ngasih masukan ke orang-orang, mengenai, apa namanya, posting-postingan yang bagus, jangan posting agama melulu, gak ada seluruh-seluruhnya, gue bilang gitu kan tapi, eh semua sih, makanya ketika lu bilang tadi, apakah sekarang mungkin hype-nya lagi turun, bisa jadi iya tapi kitanya gak ngerasa itu, kita ngerasa ya memang waktu viral kita begini, pas yang lagi sekarang gak viral pun ya tetap sama, gitu jadi gak tiba, ah kita cari kerjaan lain, enggak juga, memang, emang tetap di sini-sini aja, gitu karena memang bukan kerjaan kan, ngaji kan bukan kerjaan nyari duit juga, kan emang bukan targetnya viral, gitu, emang gak targetnya viral, gitu, emang gak targetnya jadi hype atau gimana, gitu kan memang pandemi mempengaruh sih, dulu kan orang tuh seneng kajian rame-rame, ya kan ngumpul, banyak orang, semangat, gitu, mau selfie, segala macem, gitu kan eh, gak ada pandemi, ya lebih suka kajian dirumah, lama-lama online, lama-lama online, lama-lama malas, gitu gak usah orang, gue sendiri juga kadang gitu, aduh lagi malas, gitu kan iya, tapi itu ya manusiawi lah, sanggup aja dan fenomena itu akhirnya menerjadi, bang, kan gini, gue melihatnya ya fenomena dari lo dan kawan-kawan itu dan artis-artis, eh orang kan menstabilokannya artis hijrah, jadinya ya hijrahnya hijrah kemana juga gak tau kan nah, gue juga tiba nih, gini-gini, orang bilang udah hijrah sebenernya kalo bilang orang udah, gue kurang sependapat orang bilang udah hijrah iya hijrah itu kan, jernihnya ya kan iya perjalanan, pindahnya Rasulullah dari Mekka ke Madinah, jernihnya gitu kalo udah, udah hijrah, betul selesai, udah finish dong iya menurut gue, kalo misalnya ya temen-temen lagi boleh ngaji, gitu itu dalam proses itu, itu gue bilang unlimited time maksudnya sampe sekarang juga masih dalam proses belajar iya belajar terus kalo udah nyampe, baru kesannya udah selesai nih gue udah menang, kesannya kayak gitu maksud gue gini, kebanyakan orang udah ngaji tuh jadi judgment sama orang gitu eh haram halal gitu, suka udah kayak ustad aja gitu kan iya sama-sama belum nyampe, lu gak boleh judgment sama orang gitu, mesti di jalan iya bener-bener orang nyakam udah hijrah orang gak usah gue ngomong ya misalnya, kalau ngeliat gue udah tuh eh, nanti gak boleh sama sini, misalnya gitu iya kok, gipun nyantung begini ini acara apaan sih oke nah, kadang-kadang sudah suka ada skeptis pemikiran begitu dulu gitu kemudian ada barrier yang kemudian ah, gue gak enak sama si Anuh dia udah hijrah, segala ya gitu kan itu juga, gue juga lumrah sih gue juga ngerasain itu juga temen gue menjauh diri kenapa ya, tapi gak apa-apalah nanti juga kalo kenal ketemu juga santai-santai aja gitu jadi maksudnya gak terlalu diambil jadi pikiran banget gitu dan kalo gue bilang hijrah itu journey-nya, adventure-nya makanya apa namanya prosesnya gitu ya prosesnya orang kalo gue bilang gini hijrah hijrah tuh ya ngomongin hijrah ya hijrah tuh semua orang ngelakuin loh memang arahnya doang yang beda-beda dia lagi nih jalannya beda-beda ya misalnya nih caranya sebenernya kan perjalanan nih sesuatu yang bergerak itu hasilnya kan membuat beli lebih bagus bergeraknya kemana dulu kan gitu emasnya di dalam bumi kalo gak bergerak keluar bumi gak mahal tuh itu kayak wijati kalo gak bergerak ke kota gak jadi mahal tuh kayak gitu kan air kalo gak bergerak keruh sehingga gak keluar dari gue kurus masuk gue mobil kalo gak jalan dia parkir doang kalo lu kagak proses bergerak beli lu akan gak jadi apa-apa masalahnya bergeraknya kemana kan gitu nah semua pas si hijrah kalo bilang semua orang pasti ngelakuin lu juga ngelakuin semua orang ngelakuin dulu kita komunikasi pake surat sekarang udah pake handphone kan hijrah tuh berpindah dari gini kemudian pake pager kemudian pake lama-lama dulu naik hajin naik kontak sekarang naik pesawat pesawat sebetulnya itu kan bitah gak? apa? bitah gak? kagak juga pesawat kan sekarang yang ke turkis katar apalagi macem-macem lah tapi pake pesawat yang bukan produksi orang musli pun gak ada masalah yang nyiptain pesawat kan Abu Furnas oh gitu ya? iya bukan rat pesudara apa? bukan rat pesudara rat pesudara kan penyesuaian setelah Ibnu Furnas yang ditemukan di jaman Abasyadu iya 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 ini bicara cirau nih oke jadi jadi poin itu yang sebenarnya akhirnya membuat kita mendefinisikan sebuah kata hijrah ini menjadi mungkin berbeda di setiap kepala orang bang ya iya orang ngeliat kalau gue bilang hijrah tuh kayaknya emang hijrah tuh udah jadi orang yang beda jadi kaku gak bisa ngobrol judgmental sama orang maka orang itu pun jadi judgmental sama orang gitu gue pernah ngaras di fase itu pernah yang gue dikit-dikit ngegas gitu itu biasa bang namanya orang karakter masih sabuk kuning begitu biasanya bukan kuning putih gue dulu itu dimakanya gue dulu waktu pertama kali ngaji haters gue banyak paling haters siapa tau mal bini gue ini bini gue udah haters gue paling gue ini bazar mau nyelak gue kayak gimana gak ada apa-apanya dibanding bini gue kalau ngomong asli orang Palembang kapal selem aja ditelen apalagi gue gue ngepost ini gue masuk kamar apa hijrah-hijrah lewai lo ya itu gue bilang ya proses aja kadang memang kalau kita akhirnya kan gini bang ya kita memahami hal yang masih mendasar itu kadang jadi lebih responsif gitu kan akhirnya setelah kita mencoba terus menjalani proses hijrah itu lama-lama kan akhirnya lebih mendalami Islam itu seperti apa ya kan bang ya bagaimana cara kita bermuamalah bagaimana cara kita bermacam-macam lah ya berhubungan dengan manusia dan lain-lain apalagi dengan Tuhan malah paham gue klien gue non-muslim banyak sahabat gue non-muslim juga banyak ya pasti dong tapi yang belum kenal gue kesannya gue anti non-muslim padahal sahabat gue klien partner bisnis gue non-muslim juga yang sampai pada saat lagi orang muamalah gak boleh sama non-muslim orang wari-wari gue gimana temen gue dia gak kenal lu aja kali ya lu apa koplak begitu gak apa-apa kita juga kenal karena gini bang karena banyak fenomena akhirnya ustad-ustad yang gampang mengkafirkan orang bukannya malah ngajak orang ke dalam ke Islam jadi malah mengkafirkan orang sebenarnya itu sah-sah aja kalau disampaikan di dalam pengajian kecil dan tidak terbuka sebenarnya jadi makanya gue kadang pernah mengkritik beberapa ustad yang yang memang mudah menjibut ngerti kafir 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 kritikan gue langsung terhadap beliau langsung gak ini ya gak di publik kalau bisa memang itu memang konten dakwahnya ya benar menurut pandangan beliau tafsir beliau dan apa yang diikuti dari sanapnya kajian saat itu dan dari sanapnya yang beliau pelajari misalnya gitu ya tapi bukan untuk dipublikasikan di dunia terbuka menurut gue gitu karena akhirnya dunia kemajemukan Indonesia ini yang jadi lebih mudah kita dipecah belahkan akhirnya itu unik banget menurut gue gini zaman kita jadi public figure doang gak paham gue gitu-gituan kan terus waktu jaman gue mulai bikin event gini datang kekajian gue balik dasar kamu yakin apa ikutan di konten-konten dakwah begini kenapa Ustadz gak enak banyak yang hujat ntar gitu kan banyak yang nyerang emang kenapa Ustadz yang nyerang bukan dari orang yang berbeda yakinan dari sesama gitu karena ya baru akhirnya gue sadar bahwa di Indonesia ini banyak pengelompokan ibaratnya banyak bubble-bubble lah ngajinya ada yang ini ada yang ini yang terkenal-terkenal kan ada NU Mamadia ada Salafi ada Persis gitu ya tapi gue ngerasanya kita tuh tujuannya sama mau ke Monas sih misalnya nih cuma beda jalan doang dia kan dia lu 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 laut kuningan gue sudiin lu salah lu kalau lu mau mencoba berpikir positif ya bang begitu jadi gak padahal ketemu londar nanti ketemu juga di Monas nih cuma beda jalannya doang harusnya begitu harusnya ya bisa lagi nih gue tanya sama lu nih 2 tambah 8 berapa 10 9 tambah 1 12 11 tambah 1 12 9 tambah 1 oh 9 tambah 1 10 5 tambah 5 10 cara penambahannya bisa beda hasilnya tetap sama ujungnya ini kan iya nah di awal gue berada di salah satu diantara itu yang gue ngerasa kayaknya menurut usut ini lu salah deh kesalahan gue adalah gue mengutarakan kalau gue belum tau bahwa itu ternyata ada delilah juga gitu bahwa lagi itu perkara-perkara huru ya yang bukan masalah ibarat sakwet nah nyakanya gue bingung nih atau Vicky itu kan perkara Vicky doang ibaratnya ibaratnya gini kayak si apa namanya kita ini kan misalnya gini iya dia Islam tapi kan Islamnya bukan Anu gitu kan iya dia Islam tapi dia bukan Islam ini gitu misalnya itu gue mulai berpikir jadi Islam gue apa gue mikir gitu waktu gue liat kejadian New Zealand itu yang orang nembak di masjid dia gak ada tanya lu Islam apa gak kan lu di masjid lu muslim lu tebak gitu nah gue pikir kita tuh apa kebanyakan syarat ya waktu Rasulullah dulu apa ngasih tau syahadat orang jadi Islam lu udah Islam lu jadi seorang Islam gitu hanya dengan syahadat ibaratnya kalau sekarang kan lu syahadat lu Islam tapi kan lu bukan Islam ini syarat kita lebih tinggi dari Nabi yang gue yang gue rasa dulu Nabi kita tuh ngislamin orang kenapa kita yang ngaji malah jutuh ngafirin orang gitu nah disini makanya ketika gue bikin gabung sama pengajian ini untuk bikin eventnya diserang sama ini ini penting nih lagi bikin eventnya diserang sama ini padahal mereka tinggal ketemu ngobrol duduk juga kok bisa bisa duduk gue bikin gue bikin satu peralatan misalnya ya dibilang gue anti salawat waktu itu padahal disini anti salawat pas gue bikin ini pas salawatan dibilang ya kayak gitulah ya yang bilang boleh juga gitu ya gitu padahal gue kemarin juga bikin ini sampe muka gue dikeret di silang muka gue jadi gue ngerasa wih bener juga kata ustad gue diserangnya bukan dari yang berbeda yang sama aja gak ngerasa sama itu yang gue rindu banget gue jadi jematannya itu ini bisa komunikasi sama ini tinggal ngobrol gue deh jematannya deh gue ngerasa mungkin peran kita disini adalah tukang ojek bawain ke rumah sakit spesialis yang mana yang mau dipilih mau gak silahkan begitu doang ya tapi emang sasaran tembak makanya akhirnya kan dulu itu gue akhirnya membentuk membuat sebuah organisasi SKPI itu kan kita bikin di SKPI itu tujuannya sebenarnya poin dasarnya stabilonya itu kan di ukuah bang jadi lo mau punya cara yang seperti apa munggu kita tetap duduk kita bikin lagi pas lagi ada pengajian ustad ini yang gak mau masuk silahkan yang masuk silahkan yang kurang cocok dengan pemamannya silahkan nunggu di luar kita nongkrong ngobrol ujungnya ukuah dan terjadilah silaturahmi disitu yang kita main aman dulu deh main aman kan disitu kan lagi pula gak misalnya gini gak usah perempuan sama itu yaudah di keep aja diri lu di keep aja oke gak usah lupa nafzi-nafzi deh hee gue pendapat gue begini loh gitu kita gak tau ada kebenaran disitu tuh lu salah gue yang bener iya jamannya dulu nabi adam diciptain juga gitu iblis gue yang bener dia yang salah dia yang kan sama aja sih pati-pati iya iya dia gak ini bang ini beruntung orang-orang yang masih hidup di saat orang-orang yang hidup saat Rasulullah masih hidup jadi sebenernya pertikaian seperti ini perbedaan pendapat seperti ini sebenernya kan udah lama bang ya terjadi di saat beliau masih hidup pun masih ada-ada itu misalnya misalnya Rasulullah menyampaikan seperti ini ke Ari Untung lalu Rasulullah menyampaikan juga ini ke Fasko misalnya gitu ya nah yang ditangkap oleh Ari Untung sama yang ditangkap Fasko kan mungkin berbeda pandangannya beda kondisinya akhirnya lu getok tular ke semua anak buah lu dan semua jemaah lu gue getok tular karena jemaah gue akhirnya lu kok jadinya begini akhirnya setelah ada perbedaan pendapat itu pada saat Rasulullah masih hidup bisa didudukin bukan begini Rik maksudnya Rik kasalnya gitu ya maksudnya itu begini gue ngomong begitu melu karena lu begini gitu-gitu kita bicara dikasih pabung nuzulnya dan lain-lain begitu kan akhirnya bisa duduk ketemu nah yang jadi permasalahan kan setelah Rasulullah nggak ada mulailah bermunculan ada yang Sunni ada yang Siah ada Ahlulbaid kesini ada Ahlulbaid kesini gitu-gitu loh banyak lagi alirannya dan sampai ke Indonesia mayoritas Sunni disini kan Sunni pun terpecah banyak alirannya seperti yang tadi kita bilang babel-babel itu gue menggarisbawahi itu semua syarat dengan kepentingan politik pada masanya mungkin iya syarat dengan kepentingan politik pada masanya di saat Sunni sama Siah politis siapa yang mau jadi kilafah kelompok Siah tidak mengakui karena ini wah sahabat-sahabat nabi nggak boleh ini kita keluarga nabi misalnya gitu di kelompok Sunni begitu wah ini begini-begini ya jadi kan gini loh bang jadi terus terjadi pertengkaran karena orang yang sosok yang terlalu megah seperti Rasulullah itu nggak ada lagi gitu lah akhirnya nggak yang lainnya merasa juga dekat dengan Rasulullah gitu kan yang satu keluarga yang satu sahabat ya kepentingan politik jadinya wajar kalau sekarang turunannya setelah berapa seribuan tahun lebih akhirnya seperti ini ya wajar akhirnya bener yang lu tanyakan di hati lu tadi gue ini masuk Islam yang mana buat gue sekarang bang Islamnya Islam budi kita nggak usah pakai Islam yang mana itu iya makanya gue bilang gue mau jalanin ibadah wajib gue yang dilarang yang wajib gue lakuin yang wajibnya nih nggak beda sama Rasulullah jadi ibaratnya selama itu secara-secara gue ngelakuin itu kemudian dia ada ada bonus ibaratnya amalan yang lain misalnya dia bonusnya misalnya suka ngajak orang lagi di pantai gitu ngajak orang pakai lagu gue anggap dia sholatnya masih sama gue puasanya masih sama niatnya masih sama segala macam sama saudara gue gitu jadi sekarang gue satu emang ilmu gue kurang dua gue juga bukan dalam komposisi sebagai orang yang yang apa namanya pantas untuk menentukan mana lagi pula gue rasa gue cukup berada di posisi ini ingin jadi penyembatan menurut gue dan mungkin aja jika di belakangnya ada keterkaitan politis yang terjadi ya gitu ya misalnya kayak ya pasti ada kepentingan-kepentingan apa yang terjadi yang bikin itu sebuah pertikaian gue rasa uniknya hijab Rasulullah juga isinya politik juga kan memang politik perbuatan kakmah adina ketalifahan kalau kita baca Quran sebenarnya itu mostly isinya politik ya iya selain politik negara politik lu ama isinya iya iya politik berjabat bagaimana politik dagang gitu sebaiknya seperti apa politik cara berteman bagaimana menurut gue ya disitulah bagaimana kita ya harus bisa menempatkan ibaratnya menurut gue sih seperti gini kalau ya yang gue pelajari sebah ajarin sen holistik cuma jangan sampai kita keliru mentadaburi di situasi yang salah tiba-tiba penempatan ini di suatu isi yang berbeda tapi dicocok-cocokin ntar kesudahnya jadi halal gitu ya itu dia lagi gitu jadi kalau gue bilang sekarang apakah ada unsur politik di di zaman Rasulullah sampai sekarang pasti semua syarat politik kan ada hubungannya sama kehidupan sehari-hari ibaratnya kebijakan apa kemudian penentuan luar sebagaimana sama keluar kepembagian hak waris segala macam itu kan macam-macam iya iya termasuk politik poligami poligami juga termasuk politik juga ibaratnya itu bukan cabang namanya iya 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 satu perusahaan ibaratnya bukan ranting yang apa lagi anak perusahaan anak perusahaan nanti jadi aset bisa dipindah gitu pajak jadi sedikit pajak sedikit tau arahnya kemana pertanyaan gue gini lu bersyukur gak mempunyai seorang istri yang seperti ini sekarang bro gimana gak keluar gua kurang bersyukur bro gua punya istri yang pintar cari duit pintar mana cari duit duit gua ngumpetin dimana aja tau dia bro cari duit dimana duit tau dia gua selipin dimana dia tau jadi lu bersyukur banget bersyukur bersyukur gua makanya akhirnya ditambahkanlah nikmatnya ya kalau orang yang bersyukur kalau bersyukur akan ditambahkan maka nikmatnya disitulah makanya akhirnya nikmat lu sekarang sudah bertambah bertambah dapat anak tiga lu jangan bawa kesini tau lu tau kok dimusin mama gua gak mama baca judul doang gua diseret bukan cuma emang orang mami ini gua juga nanya tapi kan halal dong poligami boleh dong halal boleh kan halal lu nanya pendapat gua poligami apa gua poligami pengarannya mana dulu nih gua kan tanyanya poligami halal dong bang halal halal boleh oke oke iya iya biar masyarakatnya menjawab gak usah gua tanya poligami dulu itu ya jaman dulu romawi raja-raja jaman dulu istrinya puluhan ratusan ribuan kan nah nabi mengecilkan bahwa islam itu laki-laki cuma sanggup empat sanggup empat udah cuma sanggup empat doang empat bang sanggup cuma sanggup cuma sanggup empat lu bisa aja lebih dari itu tapi lu gak sanggup sebenernya ntar jalan lu udah susah nah kalau lu berapa sanggup ya lu lu menurut lu lu empat sanggup ya ampun lu nanya gua sekarang udah berapa bang lu boleh bilang lu macet lu boleh bilang diri lu macet kalau masih satu ya apa kalau lu boleh bilang diri lu macet kalau masih satu mah belum macet gitu ya itu masih kucing masih kucing ya iya 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 buatnya sama gua gak bisa menang lah sama lu kalau soal poligami bang kalah lah gua minimal lu udah diberitain gua kan belum tapi alhamdulillah diberitain juga ya diberitain ya gua seneng malah gua seneng nah tangkapan gini bang istri lu mengizinkan gak lu poligami ini kan bicara tadi halal atau tidak iya halal ya kan seandainya memang lu ternyata ketahuan poligami iya misalnya ketahuan kalau ketahuan sekarang gak ketahuan kan belum ketahuan kalau ketahuan ya kalau ketahuan ya kan akhirnya menurut lu ini kan kita bisa ada insting laki-laki nih bini gua ngejinin gak nih kan menurut lu ngejinin gak laki-laki tuh kan ada ada satu falsafah lebih baik minta maaf dah pernah minta izin ya kan oh gini 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 gua bukan tipe yang menolak ajaran poligami cuma asal bukan suaminya dia asal bukan suaminya dia oke iya semua wanita begitulah sama wanita begitu tapi gini ada dua hal nih yang lupa orang orangnya kan kalau udah ke pengajian bahwa orangnya pengen poligami jadi rasulullah itu monogami dan poligami gak poligami doang monogami dulu jaman Siti Kordija ya Siti Kordija sampai beliau meninggal monogami tapi gini loh ini bukan buat menciptakan lain misalnya gak ada gak ada ajaran itu kita dilahirkan sebagai wanita yang pertama nih mana ya Allah jodoh saya ada yang kedua nih kalah kalah jumlah ya ditambah banyak yang ngondek juga nih tambah kecil jumlah laki kan ya menurut mereka itu jodohnya laki-laki ya Tuhan jodoh saya mana maaf kamu gak dicipta yang jodoh masa gitu ini jawaban bahwa padahal katanya sudah dijamin jodohnya katanya benar makanya sebenarnya dari zaman dulu pun udah ada firasat kode dari apa rasulullah bahwa akhir jaman akan 1 banding 4 nah kalau ngomongin sekarang udah akhir jaman kan belum iya sekarang juga jumlah cewek udah lebih banyak 1 banding 3 1 banding 2 setengah kek gitu nah sekarang udah 1 banding 4 lu pengen banget kayaknya poligami nambah lagi bang kayaknya siapa? lu Siti Kodi aja masih hidup iya 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 lu doain cepet mati maksudnya enggak juga bro menjaga pernikahan itu wajib oke wajib poligami itu sunah sunah jadi gue undulinnya wajib dulu oke tapi gini bang kalau kita mau bandingin sama sunahnya nanti kalau udah sanggup sekarang belum gitu loh bang kita bandingin kalau menurut gue kita bandingin sama Siti Kodi aja enggak fair karena Siti Kodi aja ini kan secara politik ya beliau ini kan bohirnya Rasul orang kaya membiayai kampanyenya Rasul kampanye agamanya tunggu ya mana berani Rasul poligami kan gitu istilahnya enggak tapi Siti Kodi aja gitu-gitu juga tunduk sama Rasulullah ya tunduk bohirnya tunduk maksudnya bohirnya enggak tunduk tapi kan ini ada etika ini kampanye kampanye dakwah ya kampanye dakwah kan dakwah-dakwah agama lagi di jalanin sama Rasul lagi lagi dalam proses lagi proses kan masih proses begini masa udah poligamia terdistop boy repot oh enggak gini nih gue baru tau kenapa rahasianya gue denger dari Ustadz iya ternyata walaupun ini kita sama-sama orang yang ngeberilmu nih ya sama ngeberilmu sama ngaco deh pokoknya ilmu yang gue dapet gue dapet dari Ustadz kalau gue salah berarti kerasi ala gue dapet ilmu-nya gitu kayak kemana bisa salah Ustadznya salah lo yang enggak ngerti gue denger dari Ustadz masalah tangga Raja Salman gue digoreng nah gue dengerin begitu nah sekarang gini apa namanya ternyata sepanjang hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa namanya wanita yang paling cintai itu Kodija emang dia cinta matinya beliau iya iya enggak bakalan poligami juga waktu nikah sama setelah di air raya kemudian poligami mereka cemburu sama Kodija kan sering disebut kenapa sih wanita itu sering disebut-sebut terus karena gak bisa merubah rasanya dia sama beliau gitu jadi ya istri pertama ya masih jadi yang paling yang paling cintai ya yang kedua anak-anak gue laki dua orang adik mungkin anak gue punya senjata rasa tapi prinsipnya bang akhirnya ya kan semua semua wanita mana ada yang mau dimadu ya sebenarnya bahkan istri-istri Rasul pun apalagi tapu lemon dikit lah madunya istri-istri Rasul juga kan juga cemburu beberapa kali sama istri-istri Rasul yang lain gitu ya apalagi kelasnya istri-istri kita istri-istri kita istri-istri kita cemburu cemburu apalagi kita tapi kan bukan berarti dilarang kan gitu bang iya enggak halal juga halal boleh dong nah kita balik lagi ke di wilayah politik tadi bang akhirnya jadi kan akhirnya akhirnya dakwah Rasul dengan kenapa kita ada ngomongin siroh sih udah video-video aja gak ada yang paham udah kayak paling paham paling saw aja gitu ini kalau ada yang mau melengkapi silahkan komentar nanti silahkan di edit nanti tinggal kuliah aja tinggal lo potong-potong potong-potong video ini bilang apa namanya Ari Untung udah poligami gitu kan banyak tuh tinggal dipotong-potong ntar muncul di tiktok Ari Untung poligami oh benar udah sampe disitu bener kan nonton fullnya gitu kan iya nonton full emang menarik memang begitu ya nah ini banyak nih sekarang nih bicara apa namanya ya tapi ini sebenernya kisah klasik kisah klasik untuk masa depan waduh silaun lapan iya silaun lapan transgender dan LGBT gimana lo nanggapin itu di sekeliling kita kan juga banyak bang LGBT gitu ya gimana lo nanggapin itu kalau kalau gue sih ngeliatnya temen gue banyak juga yang begitu kan apalagi di dunia entertainment juga banyak yang ngondek juga banyak di antara keluarga pun keluarga jauh ya itu ada juga gitu ya kan sebenernya yang maksudnya fenomena itu ada gitu ya dari jaman dulu sih sebenernya dari jaman dulu udah ada gitu jadi justru kalau kita maksudnya ya dengan ngaji justru malah kepengen bantu mereka untuk apa nemuin lah gitu fitronya kalau lo gak ketemu juga gak apa-apa ibaratnya udah ada udah ada effort ke situ tapi gue gak pernah gak pernah kemudian jadi benci kan kita gak pernah jangan benci orangnya jangan benci orangnya benci terhadap perilakunya penyimpangannya penyimpangannya kalau bisa kita bantu untuk cari solusi jalan keluarnya sedangkan gak semua orang kepengen keluar dari situ ada yang udah nyaman juga nah di hijrafer pernah nih ini unik ada lagi pas sholat jemaah nih ini pengunjung bingung gak mau deketin satu orang gak taunya cewek banget yang mana? di hijrafer? hijrafer oh gitu cewek gitu wah akhirnya panitiannya ada volunteer staff info beliau transgender sampai gue ada fotonya juga tuh dia pake hijab? enggak lah kita udah operasi gitu ya tapi udah betul-betul udah kayak cewek akhirnya staffnya itu di cover depan belakang kanan gitu sama volunteer karena yang lain pada gak mau akhirnya gimana tuh dia masuk ke staff mana? cewek atau staff-cowok? cowok-cowok sholat biasa tapi dia merasa dirinya wanita? sudah operasi oke gitu sampai kemudian kan merasa dirinya wanita biasanya mereka saya lahir dengan bagi wanita ditubuh yang salah terjebak di tubuh pria waktu itu waktu itu pernah sampai ada acaranya pas tanya-jawab dia tanya ustad saya tuh menikah semua dikasih tau iya apakah saya perlu kasih tau calon isi saya kalau saya udah potong kelamin saya biuh jadi jawabnya kalau diceritain diitrinya nanti mainannya pake apa antara itu kan tapi justru fenomena ini ada gitu kok maksudnya di luaran itu kayak begitu ada kalau gue rasa sih ya ya diantara temen kita ada keluar kita doain aja lah mudah-mudahan ketemu jalan yang terbaik lah gitu emang prinsipnya bicara transgender dan LGBT ini kita jangan juga kita buci orangnya dan dihujat orangnya justru malah kalau bisa kalau kita anggap itu mereka salah kita selamatin kebanyakan mereka-mereka ini justru punya ide kreatif yang lumayan loh maksudnya di punya kelebihan lah punya kelebihan di dunia dengan kekurangannya itu justru jadi ujung tembak dia gitu ya mereka tuh ada yang jadi misalnya dia fashion designer kadang-kadang desainnya itu ya gak terpikir karena sama desain cewek gak mikir kisih nih gitu kemudian dari apa namanya jadi di aktor misalnya ya entah yang LGBT atau misalnya gaya aja gitu ya mereka tuh bisa pendalaman karakternya dalam karena ada perasaan halusnya dia gitu yang laki gue aja kalau acting jaman gue shooting acting nangis kuping gue kayak demisikin alah kalau jelek kalau nangis alah lu gak pantas loh udah komedi-komedi udah gitu kuping gue gak bisa gue makanya acting serius nah menurut gue mereka punya kelebihan-kelebihan yang bisa dibilang sebenarnya ya bisa ditajemin lagi gitu ya kelebihan tersebut ya tapi ya mungkin ya segala hal yang kemungkinan belum lurus berlaku menyimpangnya itu yang kita bawa bisa dibantu lah gitu kita pelan-pelan kita sadarin lah ya kalau bisa soalnya ada faktor kesehatan disitu kan gue kemarin habis wawancara juga kan sama dokter juga yang bilang katanya ada yang penyumburan HIV terbesar dari homoseksual bener ada yang pintu keluar yang dibentuknya kayak brokoli gitu kan no ampun lo ngundang siapa kemarin undang dokter Ino dokter Ino udah pernah ada pernah nah iya serem banget kan gue liat gambarnya gue liat gambarnya ngilu aduh andai temen-temen kita nih liat ini gitu ya ya mudah-mudahan aja pada liat gitu iya ya memang mengerikan sih sebenarnya kan kasihan juga bang ya buat mereka secara manusia secara biologi juga yang namanya cewek ya sama laki lah binatang juga begitu kan apalagi manusia ada peneliti di Amerika gitu apakah ada gen itu di gen yang di tengah itu ternyata gak pernah ada ada gen itu setara sekis berarti itu kan iya lebih ke sekis sih sebenarnya karena di penelitian saintifik pun gak ada gen yang disitu gitu bang sekarang bisnis gimana bang alhamdulillah semenjak pandemi lo termasuk yang merasakan kemerosotan atau malah lo naik ada yang ada yang turun ada yang naik lah itu biasa jadi di kantor gue kan ada dua service ya online offline yang offline turun yang online naik jadinya lo main apa aja bang itu di kantor sekarang event iya main kan offline tuh event terus IP Creator juga kita kan bikin beberapa IP itu kan nah event itu ada online servicing kok tetep jalan tapi yang offline gak jalan terus ada bikin animasi kan IP IP nya coba bisa main di online doang offline nya gak jalan gitu tapi animasi anak tuh siapa? kemarin Riko 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 masih jalan tuh ya? masih jalan betul lah ntar mau keluar lagi IP lagi kemudian insya Allah nih mainan juga di Metaverse juga ya Metaverse NFT NFT juga main tapi market gue tetep disitu jadi gue bikin Kak Baverse Kak Baverse itu NFT nya mengenai Mekah Kak Ba lu bisa masuk ke dalam Mekah kemudian lu masuk ke tokonya produk-produk halal gitu ya Alhamdulillah beberapa klien sudah mulai masuk dan memang pasarnya ada sendiri kita ada kolamnya sendiri gitu malah kadang-kadang orang ngerasa kayak waktu jaman gua dulu jaman syuting gua ngerasa di dunia di dunia pengajian ah gak ada rezekinya disitu gitu kesana malah ada rezekinya malah aduh lah gue ngerasa gue gak perlu kemana-mana lagi deh kantor gua servicing klien gua yang urusannya disini aja Alhamdulillah dilancarin jadi menurut gua gua gak gak main keluar-keluar lagi gitu cukup klien gua returning lagi dari situ tinggal bagaimana outputnya aja kita gitu permanfaatannya buat kesiapa gitu doang sebenarnya di semua rezeki tuh ada aja jalannya kok gak harus disitu di tempat lain kayak ya sirkel siap sirkel ada rezekinya lah sirkel kecil pun sebenarnya cukup juga untuk makan maksudnya gini kayak adek gua sendiri ya adek gua ya dia dia bermain di sirkel kelompok pengajian-pengajian salaf ya akhirnya dagangan dia tuh dia bikin obat ketek apa misalnya air tawas itu lah apa namanya itulah dibikin. Diona namanya, Diona Essential. Pasarnya lumayan loh dia. Pasarnya kecil, spesifik, tapi... Kolamnya ada, tapi dia sendiri yang bernah kesitu kan gitu. Tapi besar. Permintannya besar bang. Kalau lu pernah denger namanya Diona bang. Jadi, sebenernya ya, di saat artis-artis yang tadi akhirnya, wah gua takut nih kalau di sini dicap sebagai ini, ntar gue jadi begini, sebenernya emang ada aja ya. Ada aja kok. Makanya gua kalau walaupun di awal tuh dicap begana, begona, ya udahlah, santai-santai aja. Dulu termasuk kan bini gua juga gitu. Malah lu sekarang jadi lebih kaya dibandingin dulu dong. Kalau gitu emang kalau misalnya gua ngomongin angka, nanti kesannya, lu hijau gara-gara itu. Kan gitu ntar di warnanya kan. Tapi gini, gua jelasin juga. Gua ngajidnya bukan karena urusan ada duitnya, bukan karena urusan. Lu emang kenapa sih bang hijau? Karena itu emang kenapa? Boleh juga emang. Sembilan dari sepuluh sahabat Rasulullah itu... Emang kita disuruh kaya kok? Sekarang gini lu... Masa ngaji harus miskin gimana sih? Justru mestinya kaya. Harus kaya. Nah itu. Enggak apa-apa dong. Emang lu berarti pengen kaya kan? Hijrah kan emang pengen kaya kan lu? Hijrah? Kok lu kaya gak semua orang gak pengen ya? Iya iya pengen kaya iya. Semua orang gak pengen ya. Tapi gini. Apapun alasannya gua mulai ngaji, bukan sesuatu yang ibaratnya... Misalnya pengen terkenal, pengen kaya gitu. Kalau tiba-tiba gua pengen ada duitnya pas gua mulai ngaji, tiba-tiba gak ada duitnya. Gua bisa balik. Oke. Jadi apapun alasannya, urusannya masih duniaan ini... Iya. Mudah-mudahan ya. Gua kok kurang sepakat ya bang kalau disebut duniaan ini? Karena gini bang, dengan lu kaya, dunia itu juga... Jangan bilang dunia. Itu akhirat juga. Iya benar. Gini, untuk sampai akhirat dunia itu sebenar kan gitu? Iya kan. Ya berarti harus ururahi dunianya kan? Iya. Nah kalau lu misalnya gini... Gua gak mau mengkredilkan urusan dunia, akhirat... Maksud gua apa yang biasa kita sebut dunia, disebut akhirat... Sama aja kok. Lu kaya, lu menghasilkan... Lu bisa ngebantu banyak orang. Lu bisa... Iya. Mencerdaskan banyak orang. Ujungnya kan akhirat juga. Manfaat. Gua pengen bisa manfaat sama orang. Kalau gak ada duitnya, apa yang mau manfaatinya? Adul tanggungan orang. Kan gitu kan? Ibaratnya kan? Nah, emang... Posisi kita nanti di akhirat juga kita gantung dunianya benar apa enggak kan? Iya. Jadi jangan dipisah-pisahin tuh bang. Udah, dunia akhirat ini udah satu kimuan. Ketika niatannya itu. Misalnya gua emang... Niatannya negatif mungkin. Ya. Berarti dunia itu belum negatif. Pengen kaya juga bukan sesuatu yang negatif. Positif. Positif juga. Lu kan berarti hijrah karena pengen kaya kan? Bukan cuma kaya doang. Gua pengen kaya, berkuasa. Pengen keluarga gua juga. Makmur, tentram. Ya pasti pengen tenang. Pengen tenang. Iya betul-betul. Dan lu bang, Semenjak lu hijrah ini, apa yang paling lu dapetin dan lu rasain? Jangan bohong ya. Kalau gua tenang. Biasanya kan bahasa basi tuh suka. Wah kan gua dapetin ya. Tenang sih gua. Tapi emang awal ujian ekonomi iya. Gitu. Ada lu fase mulai? Ada ujian ekonomi. Itu yang digoreng kemarin baser? Igu ujian ekonomi. Jadi Ari Untung miskin karena hijrah tuh bener? Jadi miskin? Ya memang di awal gua... Gua... Gua nyetop... Apa namanya? Keluar dari syuting. Keluar gua resign. Ntar dipotong ya, Ari Untung miskin karena hijrah. Ya bener. Terpotong sebarin. Potong aja. Gua datang baru. Berhenti syuting. Gitu. Gak berhenti produksi lagi. Gitu kan. Gua dulu mesti di komedi kan. Iya. Kemudian ngambil kerjaan. Maunya yang begini-gini doang. Satu gua baru belajar. Dua. Emang disitu posisinya... Nah, dulu gua bahkan ngerja... Kantor gua tuh ngerjain kontrak-kontrak. Ya sampe ada loh bang. Dulu temen-temen kita yang sampe gak mau syuting lagi kan. Gara-gara itu. Gak syutingnya kenapa bang? Ada kan juga yang gak mau syuting lagi ya keren. Gak mau syuting lagi. Ada ya? Emang gak sampe? Hah? Gak sampe di kuping lo gak itu? Gak sampe. Gak sampe. Atau lu tutupin kali mungkin. Yaudah. Kita gak sebut temennya. Siapa dong? Oke terus-terus. Udah terus-terus. Lalu gua syuting masih syuting. Gak temen-temen kita lain. Gak ada. Ya siapa ya? Oh yang satu-satu grup sama lo ya? Terus-terus. Gak terus-terus. Terus-terus. Lanjut-lanjut. Kita gak usah sebut namanya. Gak lupa gua aja deh. Oke. Tadi ngomong apa tadi? Gak lupa kan jadinya. Soal kaya tadi. Oh iya. Arjun tuh miskin akhirnya jadi. Gara-gara hijrah. Oh. Gua berhenti-huti. Iya kan. Dulu gua ngerjain. Kantor gua tuh ngerjain lelang dulu. Sebenernya gua tuh servicing lelang dulu kan. Lelang di pemerintah. Aduh gua gak usah ngebut. Oke. Gua servicing lelang. Lu main proyek dulu lu ya? Alah. Dulu mainan lelang lah. Iya iya iya. Lelangnya bener kan? Bukan lelang diatur. Lelang bener kan? Gua jaman dulu. Lelang ada gak sih yang gak diatur? Hah? Ada. Ada. Lu pake orang ini. Ada gak lelang? Gua tanya sama lu ada gak lelang yang gak diatur? Ada. Ada. Harus bilang ada. Nah. Lelang ada. Iya iya iya. Aduh sebilang gitu. Jadi ya. Wah. Ibaratnya. Emang secara. Apa. Ekonomi bagus banget emang dulu tuh. Jaman itu. Gua sampe shooting gua ngerasa kayak buat. Buat. Apa namanya. Em. Kayak semacam. Ini aja. Buat. Marketing doang. Karena kerjaan utama gua tetap di kantor. Lu bilang jadi pengusaha sama artis suka aman. Gua suka jadi pengusaha sih bang. Oke. Tapi menunjak dong. Dengan lu artis minimal orang ketemu sama lu jadi lebih bakal. Jadi presentasinya lebih gampang. Lu lebih trust sama gua kan gitu. Gue pernah gak punya track record. Gue pernah ngipu orang. Gitu. Gak pernah track record bisnis. Paling track recordnya poligami aja kan tadi kan. Ya. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Oke. Nah. Disitu ya. Pas dimoment nih 2017-2018 itu. Gua ngeliat tuh. Apa. Kajian-kajian Ustadz itu tadi. Gak taunya ada akat diantara gua kerjaan itu. Ternyata. Gak halal. Nah. Disitu gua mulai. Mulai mikir murang-murang ngurangin. Ngambil proyek. Gitu. Gitu. Ya udah deh gua. Tapi balik lagi. Daripada orang lain yang ngambil. Ayo. Tapi gini. Lu serain aja ke orang lain yang ngambil. Gua pernah ada dua nih. Momen gua belajar ya. Gua belajar ya. Waktu itu pekerjaan juga tuh. Dari bapaknya temen lu. Iya. Yang tadi gua bilang. Hahaha. Ada dua jenis kerjaan nih. Marginnya segini. Yang satu marginnya segini nih. Yang marginnya segini di tempatnya abu-abu lah. Gitu ya. Yang tadi-tadi tuh ya. Iya. Yang syariah. Segini nih. Yang halal lah. Ini sekian. Iya. Proyek kecil banget. Jauh banget gitu. Nah kita lagi proses ngaji saat itu kan. Lagi belum belajarlah gitu. Terus kita diskusi. Ambil yang mana jadinya? Ya kita kan lagi proses. Dalam proses belajar nih. Udah gini dulu. Udah ambil yang ini dulu. Udah ambil yang ini dulu. Ambil yang ini dulu. Gitu kan. Gue ngambil yang ini. Iya sih emang dapet. Segini dapet. Kurang-kurang dikit lah. Gitu. Tapi. Yang gue nikmatin sama segini doang. Ada apaan tau gak? Dalamnya. Gue ketipu. Gitu. Sampai ada yang masuk koran tuh. Ari, untung, rugi. Oke. Tapi kan tetep untung. Ya namanya tetep untung. Enggak bukan. Maksud gue tetep masih untung kan? Masih untung. Tau gitu gue ngambil yang ini aja gak? Oh belum tentu. Lo ngambil yang ntar begini juga. Lebih parah lagi bang. Yang ini urusannya. Gue mesti nuntut dia. Gue ke kantor polisi ngaduin pengaduan. Segala macem. Ada yang gak dibayar. Ada yang sampe pelaksananya masuk penjara. Ada yang utang di tempat lain. Di utangin. Ribut banget gue bolak-balik. Ada yang. Capek ya. Bikin laporan segala macem. Dapetnya segitu-gitu juga. Ada aset gue dicuri orang. Ada yang segala macem. Gue rasanya. Apa mesti gue ambil yang itu ya gitu. Gue gak tau. Itu karena mungkin pengalaman gue ya. Iya. Lo kan gak ngambil yang ini kemarin. Lo ngambil ini jangan-jangan gitu juga sama. Gue juga gak tau. Iya kan belum tentu. Tapi ibaratnya bisa jadi. Tapi kan ibaratnya. Dulu tuh ada dapet dua pilihan. Mungkin aja gue. Rezekinya dapet yang segini doang. Oke. Dulu pandangan gue. Gue pengen yang gedean. Iya. Dapetnya segitu juga. Iya. Nah. Sampai sekarang ini. Efek dari permasalahan ini gak kesal saya gue. Masih gue. Oke. Tetap masih main abu-abu ya? Bukan kan? Maksudnya masih gue ada proses ini. Ngaduin itu orang. Nungguin. Masa hukumnya. Kasus-kasus proyek itu dulu. Kasus yang dulu-dulu ini. Oke. Mesti jalan gue ya. Jadi kalo gue bilang. Cape banget ya? Cape. Ya lebih gede dari itu kali effort yang keluar jadinya. Iya iya iya. Gue merasakan juga sih. Bicara bisnis yang akhirnya. Yang dilarang sama agama gitu ya. Ya. Ya ntar gue dibilangnya kayak lebay lagi. Gue udah mulai lama bang. Anti riba. Udah agak lama lah itu. Karena buat gue. Gak pake riba tuh tenang buat gue. Iya. Kalo gue ya. Gak tau. Gue ini kan buat gue tadi. Tadi gue bilang bukan buat yang lain. Terserah lah orang lain. Kalo gue. Kalo lu gak tau. Enggak. Jadi buat gue. Kalo gue ya. Jadi gini loh bang. Kita berkutat sama tagian bang. Dulu gue pernah punya pelakon. Lumayan lah bang. Sampai puluhan miliar. Akhirnya pusing lah. Akhirnya. Kayaknya cape banget. Kayaknya mendingan gue bisnis yang. Yang gak perlu puluhan. Tapi. Sustain. Dan bicara. Kalo kurang modal ya. Join bareng. Misalkan itu. Lebih tenang gitu loh bang. Gak cape. Belum lah. Ya lagi proses-proses gue itu aja. Ada satu kerjaan tuh sama. Temen satu partai lo. Iya iya iya. Satu proyek. Sama mandek juga. Sama. Pokoknya terakhir kali. Ini deh. Terakhir terakhir. Ya. Sama temen lo itu. Sama temennya lagi sih. Cuma dia ada rekomendasi. Masih mandek tuh gue. Udah gue bilang. Udah gak usah main lagi. Akhir kenal lagi. Kayaknya kesannya temen gue yang rusak-rusaknya aja. Dicebutin sama dia. Enggak. Gak tau. Temen lo itu baik. Cuma pada saat. Yang point terakhir. Terakhir lah. Gitu. Udah terakhir yang ini. Terakhir yang ini kali untuk balikin yang itu. Mampet juga. Mampet juga. Aduh. Ya sudah lah. Bang nasihat lo buat temen-temen misalnya yang. Yang. Lo sebagai public figure yang akhirnya. Ya. Kekuatan kuat lo menikmati. Posisi lo sebagai. Yang disebut artis hijrah itu kan. Lo punya pasar sendiri. Lo punya. Apa namanya. Punya kekuatan sendiri. Punya basis sendiri. Apa nasihat lo. Untuk. Orang-orang yang akhirnya. Mencoba untuk. Bermain di dunia entertain. Kalau gue bilang ya. Maksudnya. Dan bisnis ya. Menikmati yang lo anggap ini. Sebenernya sih. Plus minus ya. Karena di momen yang bersamaan juga. Pasti. Haters juga nambah. Ya. Gitu. Yang sepaham. Ya tapi kan. Lo gak diludahin di pinggir jalan juga kan. Cuma di komentar-komentarin doang kan. Iya. Komenan masturbasi juga. Dia yang bikin posting. Dia juga yang komen. Dia juga yang komen kan. Tapi menurut gue ya. Setiap hujan ada. Becekannya juga. Ya. Jadi lo mau pilih. Di urusan yang mana juga nih. Mau di. Urusannya. Urusan yang. Di kanan. Atau yang kiri. Pasti ada. Gak enaknya juga. Dodoanya sama-sama capek kok. Cuma pilih lo capek yang mana kan. Gitu doang. Sama aja kok gitu. Gue bilang. Apakah capek jaman gue. Jaman gue syuting dulu sama sekarang. Sama capeknya. Gue bilang. Apakah. Apa namanya. Ekonominya enakan mana dulu sama sekarang. Sama aja. Gue bilang. Beratnya juga sama aja. Ya tinggal mirip. Cuma. Kayak jalan kanan atau kiri doang sih. Sebenarnya. Nah tinggal pilihannya aja. Nah lo pengen. Yang kanan atau pengen kiri. Gitu. Orang banyak yang penasaran bang. Berapa sih penghasilan hari untung itu sebulan. Lupa aja kayak penasaran ceritanya. Iya. Perpajakan naik juga 11%. Hahaha. Iya iya. Jadi dilihatnya dari pajaknya gitu ya. Enggak. Pajak naik 11%. Jadi kayaknya. Sekarang gue lebih. Gue lebih suka dibilang gak punya uang. Oke. Daripada tiba-tiba ada. Ada yang belum terbayar. Ada. Eee. Ya begitulah. Kaget sih gue emang. Apa. Tagian. Belakangnya tagian. Agak mengagetkan perhitungannya kan. Gitu ya. Belum lagi zakat ya. Gue mending gak bayar zakat sih sebenernya. Coba kalo bisa disamain enak ya. Wah. Yang udah bayar zakat udah yang ini gak usah lagi kan gitu ya. Oh. Ada. Kalo sulai itu ada. Cuma zakat-zakat lu yang bukan terdaftar itu gak dihitung. Iya. Iya. Iya zakat mal, zakat penghasilan kan. Kalo bisa di, apa, dikorelasin kan bagus juga tuh bang. Sebenernya. Iya bisa. The conversation itu kan. Jadi ya kita ngeliatnya juga ya. Kita bisa ngeliat juga. Misalnya ntar lu. Iya. Dan sebagai amil kan memang berhak juga menerima. Amil berhak. Jatah zakat gitu kan. Kalo gue rasa kalo gue bilang, gue cukup aja lah. Cukup. Iya. Lu pandangan lu bang. Kalo lu harus kritisi ya. Fenomena yang terjadi sekarang ini. Di umat manusia di Indonesia. Apa yang harus lu kritisi sekarang? Apa yang gue kritisi. Ya gue, gue sendiri juga bukan orang yang bener-bener amat ya. Jadi maksudnya kalo gue kritis juga belum pada posisinya sih. Cuma yang gue liat sekarang. Emang kebanyakan rata-rata orang yang kritis tuh yang gak ngerti sih. Iya. Bisturuh itu. Karena gue ngerti. Termasuk gue. Karena itu, berarti gue ngomong aja nih. Iya. Kadang-kadang, ya elatong lu ngomong apa, lu gak ngerti ada ini. Kan kayak gitu bang. Berapa kali gue, oh iya ternyata ada begituan ya. Oh iya. Kadang-kadang orang rame. Itu cuma di sosmed. Realnya itu sebenernya gak kayak gitu gitu. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang orang jadiin acuan sosmed itu tuh jadiin acuan. Kayaknya misalnya apa-apa yang viral di sosmed, ya itu yang sekarang lagi di.. Goreng. Terjadi gitu. Padahal hal realnya di lapangan seperti apa gitu. Iya. Makanya kadang-kadang bilang, wah ini goreng ini baru untuk ini. Itu bisa aja kejadian misalnya kayak gitu. Iya. Wah ini lagi viral ini. Ini gak. Gak tau aja. Offline-nya kayak gimana sebenernya. Nah, menurut gue, memang mungkin generasi 2000-an ini. Iya. Lu generasi 80-an. Eh, 60-an. Berapa 70-an? Sebenernya gue generasi sekarang. Cuma gue ganti casing aja. Gak. Sebenernya di dalam gue berarti di 20 loh. Oke gitu. Casing gue aja deh ganti-ganti. Nokia 6600 kali lu ya mungkin ya. Dulu. Gue lebih kepisang ya. Lebih kepisang. Anak-anak sekarang Tuhannya tuh ini menurut gue. Oke. Acuannya tuh ini. Iya. Apa yang banyak diomongin di sini itu yang.. Bener. Opininya. Oke. Gitu. Nah. Kalau sekarang. Daripada lu nyalahin kanan, nyalahin kiri, depan, belakang. Menurut gue. Itu gak solutif. Daripada kita sibuk untuk nyalahin yang sana atau yang sini. Lu gak butuh apa-apa dia akhirnya. Ibaratnya kan kecuali kalau lu punya solusi ya. Gitu ya. Sebenernya gini. Kayak lu dari politik nih. Lu berseberangan politik dengan sama orang lain gitu kan. Misalnya gue gak sepedapat sama politik sama orang lain. Kan sebenernya bukan orang yang lu benci kan. Enggak. Tapi pemikirannya dia. Iya. Berbeda. Pemikirannya berbeda. Dengan tujuan yang menurut gue baik, menurut dia baik. Gitu loh bang. Tapi. Lu gak pada posisi dia. Iya. Menurut dia baik. Begini harusnya. Menurut gue baik harusnya begini. Gitu loh. Menurut lu dia yang salah kan gitu. Iya. Suatu saat mungkin gak itu jadi sama persepsinya. Bisa jadi. Itu kan. Bisa jadi. Jadi kalau pada saat lu berseberangan sama orang dari urusan politik. Iya. Lu benci orang itu salah gue bilang. Gak boleh. Gak boleh bang. Yang lu misalnya gini. Lu mau orang jahat aja. Gua tuh dinasihatin sama orang jahat. Lu jangan benci sama orang ya. Yang salah kan kelakuan. Makan orang ya. Maka setiap sebelum tidur lu harus maapin tuh. Orang yang pernah ngebully lu. Yang ngomongin jilai kamak lu. Tenang hidup lu. Makanya gue udah. Eh ya tenang juga ya. Lu mau diomongin kayak gimana. Gue jadi kagak berasa gitu. Bener. Nah. Sekarang ini gue rasa sih udah waktunya. Sekarang itu bersanding. Bukan bersaing. Iya. Waktunya udah kita kolaborasi aja. Cocok. Gak sepen dapet sama gue. Udah kita kolaborasi. Jadi anda setuju ya. Pak Prabowo bergabung di pemerintah ya. Itu terserah. Gue nanti ngomongin politik lagi. Salah lagi. Goreng lagi. Lu juga. Sama juga. Kan itu tadi maksudnya. Bersanding. Bawa-bawa kemana. Hujung aja. Oke oke terus terus. Jadi poin nih. Gue tuh ada satu playlist youtube gue tuh. Namanya. Kalo jodoh gak kemana. Orang Indonesia kawin sama orang luar negeri. Entah dari Eropa. Dari Jepang. Nah. Mereka nih bisa kawin. Padahal kesamaannya dikit. Lah kita sama-sama Indonesia. Kesamaannya banyak. Bedanya dikit. Yang beda ya nih. Gitu kan. Lati memang. Beda pilihan. Misalnya. Terus kemudian jadi. Lu gak mau lagi temenan sama gue. Dan lagi gitu kan. Ah udahlah. Gue dilihat aja ada pertemanan. Ah gue beda circle sama gue. Ada yang begitu juga ada. Banyak. Banyak loh. Dan kebanyakan. Lu jodoh sama orang dari. Akun Instagram ya kan. Iya. Dari sosoknya. Ah orangnya gini. Nah gue bilang Instagram ini udah kayak profiling orang lu. Padahal yang dipost kan yang pengen orang lain tau kan. Filter semua ya. Filter semua ya. Iya iya iya. Lu gak tau. Lu baru ngeliat sedikit lu udah bisa ngejodoh orang itu. Segitu mewahnya. Atau segitu jeleknya. Nah. Semua kehidupan dia udah lu tau. Sampai lu harus gak suka sama tuh orang. Cuma gara-gara lu liat dari. Iya. Postingan dia. Iya. Dia lah perginya kemana. Temannya siapa. Jadi lu jangan mudah percaya kalo Ari Untung. Apa namanya. Bilang dia tidak poligami gitu loh. Siapa tau pencitraan aja itu. Iya. Goreng lagi aja. Oke oke. Jadi prinsip kan gini bang ya. Tadi akhirnya orang orang. Kalo gua sendiri ya. Mengkritisi seseorang. Tadi tadi gua bilang. Kita berdebat boleh. Tapi. Gua. Gua punya pemandangan disaat. Lawan politik gua. Membantah omongan gua. Wajar. Karena dia tidak setuju dengan apa yang gua. Yang gua mau gitu loh bang. Maksud gua. Bang kita harus. Ngambil pohon bambu itu bang. Enggak. Caranya gak dipotong di bawah kok. Harus di atas. Menurut gua di bawah. Kalo di atas begini. Kan jadi perdebatan memang. Nah. Disitulah pertarungan politik terjadi. Yang menang. Nah itulah dia jadi. Oke. Gua yang menang ya. Gua potong dari bawah berarti. Kan gitu bang. Kalo lu mau potong dari atas. Lu menang itu lu politik ya. Tapi jangan dibawa ke hati. Ke baper. Ke pemikiran sebenernya. Ini. Bicara pencerdasan demokrasi. Itu menarik. Nah. Terus gini bang. Ini terakhir bang ya. Kalo misalnya. Kalo misalnya boleh. Disebut bang. Siapa sih Ustadz favorit lu bang. Satu. Coba bang. Yang paling lu favorit ini. Aduh. Banyak sih ya Ustadz. Yang paling lu cintain di Indonesia. Yang paling. Ada yang paling gak. Yang lagi. Sekarang lagi lu. Bener-bener lu idol lain. Aduh. Semua. Semua Ustadz manusia juga. Maksudnya. Pasti gak luput dari kesalahan. Menarik. Ini menarik. Gak luput dari kesalahan. Yang paling gua misalnya idolnya gak pernah. Ya Rasulullah SAW lah. Gak bakal salah gitu. Ustadz yang paling gua salut banget sekalipun. Gua gak berani bilang dia. Yang paling kurang. Pasti ada kesalahan dia juga. Gitu. Iya. Iya. Siapa aja juga. Secara. Udah tau di belakangnya. Akhirnya kayak gimana. Gak bingung gitu bang ya. Ya gua. Maksudnya. Ibaratnya. Manusiawi lah. Manusiawi. Artis juga begitu kan. Iya. Emang artis sempurna kan gak juga ya kan. Pemimpin negara. Pejabat politik. Public figure. Semuanya manusia juga. Iya. Ketika gua dibully nih. Wah. Emang gua juga bukan orang yang sempurna juga. Emang. Tepatnya salah kali. Ketika gua dibully. Ya bully aja gak apa-apa. Emang gua lagi bego kali saat itu. Iya. Tapi sebenernya ya. Ari Untung. Emang begini. Sebenernya pemikirannya moderate kok. Dari dulu emang begini kok. Tapi kan. Framingnya kesannya gua. Emang nyokap gua suka geleng-geleng. Kamu ngapain lagi tuh Len. Iya. Gak tau sih. Gitu. Tapi. Tapi kan gua gak bisa. Gak bisa ngontrol orang punya pendapat apa tentang gua kan. Nah disitulah gua kemudian jadi belajar. Jangan-jangan lu sendiri yang ciptain orang menjadi haters lu gak. Biar lu dibicarain orang gitu gak. Iya gak ada untungnya juga sih. Tapi gua ya dapet transferan pahala banyak sih. Dapet ya. Dapet ya. Jadi yang mau hina Ari Untung silahkan hina Ari Untung disini. Iya kan. Disitu falsafah gua gampang. Kalo gua lagi diserang orang nih gampang banget. Iya. Satu. Nambah pala. Ya Allah. Kalo emang gua salah maafin gua. Iya. Kalo pas dia nyerang gua dia yang salah maafin dia. Selesai. Selesai. Kalo gua bales serang. Iya. Gua yang punya tanggung jawab. Jadi bego gitu ya. Iya. Gua sama kayak dia dong gitu. Iya. Dan gini bang. Dulu di dunia sebelum lu mulai mengenal Islam lebih dalam mungkin ya. Mengenal Islam lebih dalam. Ya Ari Untung pasti banyak godaan cewek. Pasti banyak. Pasti banyak. Lu gak usah bantar dong. Pasti banyak. Adalah. Gada Allah. Hahaha. Lu mau gak maaf lu. Cari-cari penyakit. Godaan wanitanya bang. Apa bedanya dulu mah sekarang? Godaannya apa bedanya? Godaannya. Godaannya. Beda. 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 Oke. Tapi jujur. Jujur nih. Gua tuh sejak bini gua sama-sama kita belajar. Gua tuh jatuh cinta kedua kali. Masa. Ya gua tipunya ya. Main aman dulu dong. Ya gua tipunya ya. Tapi benar emang. Emang berubah. Apalagi pas punya anak kan. Gua jatuh cinta sama anak gua. Jatuh cinta sama. Anak gua yang cewek. Ya itu kan udah. Lah. Berubah. Beda. Jatuh cinta sama cewek. Jatuh cinta sama anak beda. Beda. Kalau gua kehilangan ibunya gua kehilangan anak ya dong. Iya. Enggak dong. Iya. Enggak lah. Cara biar anak lu cinta sama lu. Lu pelihara ibunya. Oh. Itu udah paling jelas. Kehilangan. Nambah. Ditambahin. Tambahin. Itu iya. Iya kan. Nambah pabrik gitu kan. Benar kan bangan. Yang penuh disayangnya ibumu, 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 bapakmu gitu kan. Bapakmu gitu kan. Jadi tiga lu baru satu gitu. Mulai lagi lu ya. Tapi bang perbedaan godaannya tadi apa bang. Dulu seperti apa. Sekarang seperti apa. Godaan wanitanya. Paling berat kan. Bicara sahawat ini kan berat ya. Menahan godaan sahawat ya. Dulu tuh sempet ada ya orang-orang. Ini cobaan. Iya. Cobaan akan jadi cobaan kalau lu gak cobain. Kan gitu. Kan gitu kan. Gitu. Sejak Kurt cobain meninggal. Gitu. Kurt Cobain. Ya gua. Ngerasa. Habis pas menikah ya. Ternyata sama-sama aja kok. Misalnya lu. Ya jaman misalnya dulu deket sama orang ya. Kemudian ada orang lain lagi gitu ya. Ya selingkuh lah. Lu kan lebih lu selingkuh dulu ya. Ini mertua. Ini mertua nantang. Oke. Dulu. Iya dulu. Dulu. Sekarang gak halal. Apa namanya. Tegang. Sekarang halal bang. Dulu haram. Oke. Tegang gitu kan. Ibaratnya kan. Tegang gitu. Gak tenang hidup lu gitu. Iya. Nah sebenernya pas gua cari. Yang lu cari kan tenang. Sebenernya kan. Tenangan. Orang lu punya duit banyak pengen apa pengen tenang kan. Tapi belum tentu tenang. Lu pengen jawatan lu bagus. Biar tenang gitu kan. Ternyata ya. Pas gua nikah sama bini gua. Gua udah ngedapetin ketenangan. Dapet. Lu gak usah colak-colak lagi. Tengok lagi ya. Iya iya iya. Please please. Temen-temen. Kira-kira itulah diskusi gua. Dengan bang Ari Untung. Aduh. Jangkrik bang. Ini bermanfaat. Ini mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Buat temen-temen. Karena banyak. Orang yang masih berpandangan. Ari Untung itu. Radikal garis keras gitu kan. Teroris gitu kan. Al-Qaida. 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 Dulusan Syria gitu. Gua. Dulu ada tuh. Ada yang fitnah gua tuh. Orang siapa gitu. Dia bilang katanya gua. Ininya wahabi. Gua dibilang gini. Gua bawain tas skoper. Tas guci skoper krafi gitu. Itu kajian ustadznya. Gua boleh diundang sama si Rafi. Ya kan. Gua boleh diundang sama dia. Wah rah gua telat gitu. Gua seneng deh ngundang-ngundang aja. Seneng gua. Datang foto-foto doang. Gua di fitnah sama tuh orang. Ari. Gua tuh. Influencernya wahabi. Rasiduit ke Rafi. Gua tanya. Rafi sama gua. Dibanyakan Rafi. Ada dosi gitu. Mening bak gua. Pas itu mening bak gua. Ya elah ya. Gapapa elah. Tapi apa ya cita situ bang? Apa? Cita situ apa? Mayat. Hahaha. Oke deh bang. Bang thank you banget ya bang. Siap sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat sih sebenernya. Bukan cuma ngelurungin dulu. Tapi. Coba. Lo garis bawahi. Pesan-pesan moralnya apa di sini. Bukan yang. Gak ada kayaknya ya. Gak ada sih emang. Tapi lo silahkanlah potong-potong buat menjadi fitnah. Buat hari untungan. Nama pahala kan. Gapapa ya dong bang. Gapapa hala. Ya potong-potong. Udah boleh sama dia katanya potong-potong. Hahaha. Dimutirasi ya. Ya. Antara malah kamu. Tuhan-tuhan. 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 Tuhan-tuhan, Tuhan-tuhan.